Halo semuanya, balik lagi dengan Gadgetmax disini kali ini Gadgetmax akan membahas headphone dari kaset yaitu ZS3 saya beli 2 produk dan ini saya beli karena saya penasaran untuk bluetoothnya ya karena untuk HP ini, ratel cell ini dia harus pakai USB type C sedangkan saya belum ketemu komputer dari USB type C ke jack audio 3.5mm jadinya saya beli ini seharga 200 ribuan dan ini produknya lumayan oke banget ya mestinya saya sudah lihat review dari Base Indotech dan lain-lain itu reviewnya mantap banget saya penasaran beli ini untuk spifikasinya di bagian ini bagian depan ini gambarnya ya ini ada 2 produk yang ini untuk adapter bluetoothnya dan ini untuk produk headsetnya nah ini di depan sini ada tulisan ZS3 dan ergonomic HP headphone the most comfortable kaset earphone so far mantap untuk spifikasinya ini warnanya hitam luk tipenya 3.5mm untuk jack audio ya dan independennya 16 ohm dan sensitivitynya 98db oke kita langsung aja buka ya oke nah di sini kita akan dapatkan seperti ini ini dan itu dalamnya lagi yang saya unik ini ya antara headphone nya ini headsetnya ini sama kabelnya pisah saya penasaran untuk beli ini ya memang beda pada yang lain sih cuma harganya lumayan ya di angka 200 ribuan oke ini kabel kabelnya ya seperti lilitan tali lilit gitu dan ini perantaranya jack audio 30 mm nya ini nah di sini kita dapat tips 4 tips ya tips earphone saya jarang sih membahas headset karena ini kebutuhan banget jadi saya beli ini ya oke ini buku petunjuk habis itu kita dapat garansi tapi ini garansinya Cina ya oke kita lihat earphone nya wow ini bentuknya itu mantep banget ya memang agak aneh tapi lebih ke bentuk robot-robot gitu ya oke di sini ada tulisan set h3 in ear ada colokan untuk kabelnya oke itu aja sih kita buka box yang kedua ya oke dan ini kaset bluetooth adapter kabel upgrade wire mantep kan ini ya tujuannya ya kalau kalian pengen pakai kabel saya pakai ini misalnya kalau saya beli ini mau pakai di realme X dan kalau pengen pakai bluetooth nya saya pakai ini tambahannya kita tes ya apakah ada delay apa enggak ada oke di dalamnya kita dapat buku petunjuk dan ini kita dapat apa lagi ya kita dapat oh ini colokan untuk charging ya dan kita dapat ini lagi nah ini bluetooth nya ya kita tes ntar ya bentuknya seperti ini apakah ini berjalan lancar apa enggak karena ada beberapa tipe ya emang untuk redam biar gak delay ya cuma ini kita tes ntar ya oke sebelum lanjut tes produknya saya mau memberitahu cara beli produknya ini gampang banget ya kalian bisa klik link di bawah itu nah bakalan diarahkan ke messenger ya nanti bakal masuk ke pen spec dari Gajon Max nah untuk selanjutnya kalian tinggal klik aja nama kalian nah selamat datang nah kalau ingin beli tinggal nanti akan ini ada tulisan tinggal klik beli sekarang dengan harga 285 ribu nah setelah itu kalian isi alamat kalian nanti bakalan ada pom untuk mengisi alamat dan yang lain-lain kemudian bakalan dirincikan ini berapa totalnya dan pengirimannya by COD cash on delivery nah kalau pengen beli tinggal klik ok beli sekarang kokohnya gampang banget dan ini aman ya dari pen spec saya ok ok sekian dulu videonya kita lanjut ke tes dari headset kaset set 3 ini apakah worth it nggak ini berantakan banget ya ok pasang kita taruh di telinga kita taruh di telinga ini seperti ini ya mantap lho ngempel karena dia lekuk ke atas ini jadinya pas banget kita tes satu musik terima kasih terima kasih selamat menikmati setelah saya tes ini suaranya mantep ya antara bass dan vocal dan suara musik instrument lainnya itu kerengeran lah dan suara bassnya lebih dominan ya lebih padat lebih nggak bensel dulu pokoknya padat gitu lah suaranya dari sound untuk ukuran agak segini ini recommended ya untuk dibeli sih kita tes bluetoothnya ini ya dan bluetoothnya saya pakai ratel cell untuk tes gaming pubg-nya tapi sebelum tes gaming pubg kita putar musik aja dikit ya kita pakai ini karena ini nyari headset sulit banget harus penuh perjuangan cari komputernya nggak kamu ketemu dan disini ini dituliskan right dan lab ya kalian aja pilih aja itu kita sakitkan di kuping ini nggak kayak headsetnya ya kita harus lekuk-lekuk sendiri nih dan cari posisi yang pas karena bentuknya kayak kawat gitu dan ini susah banget cari posnya setel ulang lagi kayak yuk nanti kalau kita lepas dan pasal lagi ya risiko wah saya pakai nonton youtube ini antara suara mulut dan headset tuh banget loh untuk ukuran harga segini ini worth it banget loh kan banyak yang nanya bang headset yang cocok untuk ratel-tel apa sih oke saya carikan dan ketemu kaset ini ya ini mantep suaranya kita dengerin musik baru tes gaming pubg זה tanpa nata suara bassnya dem 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 suara vokal dan suara musiknya kedengeran dan tidak ditutupi boleh bassnya tapi ini memang headset untuk gaming seperti pubg kan ada lidahkan itu mantep banget dan kalau dengerin musik pop dance elektromusik dan osmosik dangdut tuh cocok banget dengan headsetnya ini ya ini saya lagi tes gaming apakah ada delay apa enggak ya masuk ke game pubg dan ini kedengeran ya antara yang nembak kanan dan kiri itu mantep banget dan suara tembakan dan bassnya itu loh gak nyangka loh headset 200 ribuan bisa gini dengan geraknya sebelah kiri kedengeran banget ya suara tembakannya kayak real banget suara langkah-langkahnya ini bisa dikelihat di suara langkahnya ini kelihatan banget kalau dia suaranya di sebelah kiri untuk headsetnya ini sangat rekomendasi untuk dibeli ya apalagi ini ada dua pilihan ya ini kalau kalian pengen pakai kabel bisa kalau kalian pengen pakai bluetooth bisa karena ada ada adapter tambahannya dan ini harganya cuma 200 ribuan kalau pengen beli silahkan klik link di bawah dan ini enggak bahkan nyesel beli ini ya kaset ini kaset C3 dan ini lumayan rekomendasi udah dibeli keperluan gaming pubg dan lain-lain karena kalau sebagian besar pasti beli HPnya ini ya mungkin sekitar 100 atau enggak 150 orang pasti beli produknya ini karena ini main game enak banget dan bagi kalian yang susah atau enggak bingung cari komputer USB type-C ke check audio 30 mm saya rekomendasi ini untuk dibeli dan sejenisnya lah kalau ada headset yang lain seperti HTC 11 itu enggak ada lubang check audionya juga silahkan pakai ini ini rekomendasi banget terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini jangan lupa subscribe dan like channel channel gadget next sampai jumpa